Semenjak TV seriesnya di Amazon rilis untuk Fallout, jumlah pemain game Fallout kembali meningkat untuk serinya yang dibuat oleh Bethesda maupun oleh Obsidian Entertainment. Hal seperti ini sebenarnya udah bisa diekspektasikan mengingat apa yang terjadi dengan Cyberpunk Edge Runner yang rilis di Netflix. Yang men-trigger kembalinya banyak orang untuk kembali main Cyberpunk dan menikmati lagi DLC terakhirnya dalam bentuk Phantom Liberty. Kejadian yang sama sekarang terulang untuk Fallout, tapi karena Fallout adalah game yang rilis dari lama banget dan IP-nya itu udah bisa dibilang dari tahun 90-an, jadi jumlah gamenya itu sudah banyak. Nah dari sini jadi mulai banyak pertanyaan yang muncul, dari apa yang membuat Fallout itu spesial sampai mulai main dari mana untuk kalian yang belum pernah terjun ke Fallout. Nah Fallout sebenarnya itu diawali dengan game top-down dan bisa dibilang penerusnya dari Wasteland yang masih menggunakan sistem yang sama untuk game keduanya Fallout 2. Tapi dari awal, Fallout itu sebenarnya adalah game yang mengedepankan narasi dan pilihan pemainnya. Di game pertama dan kedua, penulis dan game desainernya itu adalah Chris Evelyn yang paling terkenal, yang juga setelah dari Black Isle Studio yang bangun Fallout 1 dan kedua, itu akhirnya dia bergabung di Obsidian Entertainment. Nah kalian ingatkan ini, karena ini nanti kita akan kembali ke topik ini. Nah untuk melanjutkan serinya, Fallout ketiga itu pindah tangan ke Bethesda Game Studios. Yang dikepalai dengan desainernya pada saat itu adalah, ya benar, si Todd Howard, yang kita semua pasti udah kenali banget. Nah di tangan Bethesda Game Studios, Fallout itu berubah jadi game yang first person atau third person. Tapi masih dengan game desain yang membuat Fallout itu adalah, ya game Fallout. Itu adalah mengedepankan yang namanya player agency. Dan ini yang ngebuat Bethesda masih berhasil lakukan untuk Fallout 3. Tapi buat pecinta Fallout yang original, berarti kehilangan jiwanya Fallout yang asli. Tapi hasilnya adalah Fallout sebagai IP yang dipegang oleh Bethesda, memiliki pecinta yang jauh lebih luas karena genre first person shooter, jauh lebih accessible bagi lebih banyak orang. Dari sinilah mulai meledaknya IP Fallout, dan menjadi salah satu staple-nya Bethesda. Dengan dua IP, Fallout dan Elder Scrolls-nya. Nah kalau gitu, kenapa Fallout 3 begitu terkenal dan sampai memenangkan Game of the Year di tahun 2008? Jadi sebenarnya itu cukup simpel. Bethesda terkenal dengan Elder Scrolls-nya kan. IP Fallout bisa dibilang jatuh di tangan orang yang sangat-sangat atau studio yang sangat-sangat tepat. Karena Bethesda menggunakan apa yang mereka bisa lakukan dengan terbaiknya, itu membuat dunia yang secara atmosfer sangat-sangat luas dan kaya. Membuat eksplorasi itu menjadi sangat menarik dengan dunia yang sama luasnya. Dan ditambah dengan konten yang berisah cerita terbagi di seluruh dunianya dan berbagai side quest dan adanya random quest yang memang gak tampil di map misalnya. Terus dengan banyaknya keputusan yang harus diambil dari pilihan-pilihan yang berpengaruh besar terhadap narasi yang mereka sudah bikin. Fallout 3 dibuat dari awal memiliki jiwa yang mirip banget dengan seri-seri Fallout sebelumnya. Kita dikasih 2 jalur atau 2 jalan saat kita memulai game-nya. Dan opsinya dikasih bukan karena, oh ini ada pilihan misi 1 dan 2 dan kita pilih yang mana, tapi enggak. Tapi kita di sini memilih sendiri, kita keluar pada saat pertama kali dari vault-nya, kita bisa langsung ngikutin jalan yang ada dari vault-nya atau ya kita eksplor sendiri, ngikutin jalan yang kita mau ikuti sendiri. Dan ketemu di mana kita bisa ada satu kota lain yang cukup besar yang gue gak mungkin jelaskan di sini karena nanti akan menjadi spoiler buat kalian yang baru pertama kali mau terjun ke Fallout. Tapi, hal sesimpel itu bisa menyebabkan banyak perbincangan dengan orang yang sama-sama main. Pertanyaan simple seperti nanya, lo waktu keluar vault, kota pertama lo datengin itu apa? Atau lo jalannya kemana? Jadi sesimpel itu doang. Karena dari sana narasinya itu bisa berubah total untuk keseluruhan game-nya. Dan jadi eksplorasinya itu berbeda jauh dari setiap orang yang memainkan game-nya juga. Inilah yang ngebuat Fallout begitu unik ditambah dengan RPG elements-nya yang ngebuat banyak banget orang bilang ini adalah Elder Scrolls with guns. Karena kalau kalian main Elder Scrolls, udah pasti kalian bisa mencintai Fallout 3 dengan rasa yang sama. Karena secara teknis dan di atas kertas, gak mungkin ada orang yang suka Elder Scrolls tapi membenci Fallout dan sebaliknya. Apa yang bisa gue simpulkan kenapa IP seperti Elder Scrolls maupun Fallout itu dicintai? Karena pada dasarnya orang atau para gamer itu mencintai yang namanya eksplorasi. Tapi eksplorasi yang membuahkan hasil. Eksplorasi yang dimana kita bisa melihat dampak dari apa yang kita lakukan selama kita eksplorasi. Dan menyelesaikan berbagai side quest misalnya. Dan campuran antara FPS dan RPG-nya itu bener-bener berada di posisi yang ideal. Tapi dalam selang waktu 2 tahun, kita menikmati kembali Fallout. Dalam bentuk Fallout New Vegas. Nah bedanya, ini game dibangun oleh Obsidian Entertainment. Dimana isinya adalah orang-orang yang dulu mengerjakan Fallout 1 dan Fallout 2. Namun tetap dipublish oleh Bethesda Softworks. Bukan game studios ya. Karena itu adalah studionya mereka untuk ngebangun game. Nah karena pemilik IP-nya memang Bethesda, jadi ya memang Obsidian itu sebagai pencipta gamenya aja. Tapi Fallout New Vegas hadir dengan menawarkan Fallout yang berbeda jauh secara desain dibandingkan dengan Fallout 3. Sampai sekarang atau detik ini pun masih banyak orang yang menganggap seri Fallout terbaik itu adalah ya Fallout New Vegas ini. Termasuk gue. Yang game ini tuh dibuat oleh Obsidian Entertainment. Alasan utamanya adalah karena New Vegas bener-bener mengurangi yang namanya player agency seluas yang ada di Fallout 3. Dan bener-bener mereka fokuskan kepada murni mempadatkan gamenya terhadap cerita dan narasi yang sangat-sangat kuat. Jadi di game ini semua tentang Fallout itu sebenarnya masih sama secara gameplaynya. Semuanya masih sama dengan open world-nya. Dunianya sangat-sangat padat atmosfernya. Tekstur diisi dengan sangat baik melalui ambient yang ada di dalam gamenya. Tapi semuanya adalah pendukung untuk cerita utama atau main storylinenya. Atau main quest-nya lebih tepatnya. Dan di game New Vegas itu kalian bener-bener ada banyak banget jumlah quest yang dimana kalian kemanapun juga pasti bakal ketemu quest baru atau side quest yang baru. Nah jadi semua yang kita temukan dan kita lalui, semuanya itu punya tumpuan terhadap main story-nya. Atau berhubungan langsung dengan main story-nya. Entah melalui narasinya atau melalui aksi yang kalian lakukan atau kalian ambil. Yang perlahan tanpa kita sadari memang berhubungan langsung dengan cerita keseluruhannya. Nah hal ini mungkin kalau dibuat dari kacamata yang lebih jauh atau kita lihat dengan lebih luas atau dari viewpoint yang lebih lebar, kita bisa menyatakan bahwa New Vegas ini jauh lebih linear dengan misalnya Fallout 3. Dan tempo atau pacing untuk kita mulai bisa kejebak dengan ceritanya juga lebih tinggi dibandingkan Fallout 3. Jadi buat gue New Vegas adalah upgrade dari Fallout 3. Bahkan kalau dibandingkan dengan game kayak Starfield pun yang sekarang, New Vegas itu jauh di atasnya. Buat gue pribadi, New Vegas itu nilai jualnya adalah karena penulisan narasi. Dialognya, karakter-karakter yang bener-bener kompleks, gak kayak kardus. Kalau kalian main ini game, kalian bingung kenapa mayoritas game ARPG Open World gak bisa menyaingi kualitas yang dideliver oleh Obsidian Entertainment yang umurnya udah segitu jadulnya. Tapi seperti yang gue bilang di awal kan, inget kan? Adanya Chris Avalon yang dulunya ngebuat Fallout yang aslinya. Ya dia ikut mengerjakan untuk New Vegas karena banyak tim yang ada di Obsidian itu yang dulu mengerjakan di Fallout 1 dan Fallout 2. Kalau kalian masih kurang kena sama kalian, kenapa ini orang penting? Dia itu adalah penulis untuk game-game kayak Knights of the Old Republic. Ada Divinity Original Sin 2, ada Dying Light, ada Prey, dan juga Fallen Order. Jadi kalau kita bandingkan dengan studio yang mendekati kualitasnya New Vegas, ya cuma satu menurut gue di saat itu. Dengan nama Bioware. Tapi bukan berarti secara gameplay New Vegas itu gak bagus. Karena dari sisi ARPG-nya, seperti kayak skills atau perk system dibandingkan dengan Fallout 3, ini adalah upgrade yang diharapkan untuk game RPG di jamannya. Jadi New Vegas jauh lebih berarti dibandingkan game-game lain. Misal salah satu contohnya, kalau kalian punya satu perk yang bener-bener tinggi banget, kalian bakal berasa dari dialog para NPC-nya. Beda sama game pada umumnya yang statistik dan perks itu pengaruh hanya kepada player-nya, yang menjadikan hal tersebut hanya sebagai sebuah statistik, data, pemainnya, atau karakter yang kalian gunakan. Tapi di New Vegas, ini berpengaruh terhadap dialog NPC-nya. Kelemahan New Vegas maupun Fallout 3 adalah game-nya itu sudah tua. Jadi walaupun kita menggunakan mods pun, game-nya akan terlihat lawas. Mulai dari Fidelity dengan mods-nya pun, dan animasinya, kalian bakal merasa semuanya ini kayak game yang sudah lama. Tapi kalian bakal merasakan bahwa game yang beneran role-playing, ya New Vegas ini. Dan dari sini mungkin standar dan ekspektasi kalian terhadap banyak game RPG, setelah menamatkan New Vegas, setelah kalian mengeksperience betapa baiknya New Vegas, standar kalian akan berubah total. Nah, kalau kalian mau yang nggak terlalu kelihatan lawas, ya ada di Fallout 4 yang diciptakan oleh Bethesda Game Studios. Jadi, Fallout 4 menurut gue adalah gabungan dari apa yang Fallout 3 miliki dengan luasnya player agency, tapi juga menggunakan pendekatan story is everything yang dimiliki oleh Fallout New Vegas. Tapi hasilnya justru nggak kena dua-duanya, tapi tetap menjadi campuran dari keduanya yang gue bisa bilang cukup baik. Fallout 4 gue bisa bilang dengan mudah adalah suatu game yang kalian bisa melakukan atau menjalankan misi, atau yang kalian bener-bener, ya nggak ngapa-ngapain di dalam game ya. Dalam artian kalian nggak progress ceritanya, nggak progress questnya, nggak progress side quest, dan cuma have fun di gamenya dengan punya lingkungan kalian sendiri, dan kalian bisa building sendiri. Jadi, Fallout 4 bener-bener punya player agency yang paling luas menurut gue. Dari segi action, untuk gameplay Fallout 4 bener-bener meninggalkan jauh apa yang ada di game-game sebelumnya. Dan mungkin orang yang mencintai game shooter akan jauh lebih mudah untuk mencintai Fallout 4. Karena itu yang gue rasakan dibandingkan Fallout 3 dan New Vegas. Luasnya dunia di Fallout 4 yang akan jadi nilai jualnya bagi kalian. Banyak banget yang bisa kalian explore, tapi dengan balance yang cukup baik, dimana nggak semua tempat yang kalian explore itu berbuah, atau mendapatkan suatu reward. Dia ada di tengah-tengah untuk jumlah questnya yang lebih banyak dari Fallout 3, tapi gue bisa bilang di bawahnya New Vegas dari segi kepadatannya. Jadi, memang karena game itu jauh lebih luas daripada New Vegas. Fallout 4 ini menurut gue memiliki jauh lebih banyak hal yang kalian bisa lakukan di dalam gamenya juga. Jadi, lebih banyak yang bisa kalian explore. Mekanis gamenya jauh lebih modern dari segi combat mechanics. Ini mendukung banget. Ini semua yang suka game first-person shooter, pasti kalian akan mencintainya. Grafisnya juga jauh lebih bagus. Ini semua jauh lebih baik dari Fallout 3 dan New Vegas. Tapi, apa yang mereka nggak bisa lakukan adalah kualitas cerita, role-playing, dialog, narasi yang mengalahkan New Vegas. Tapi, bukan berarti gamenya itu jelek. Tapi, New Vegas memang sebagus itu untuk kualitas dari ceritanya dan narasi maupun delivery-nya. Jadi, setelah sepanjang ini, kalau pertanyaannya adalah buat yang belum pernah terjun ke dunia Fallout, lebih baik mau lainnya itu dari mana? Sebenarnya jawabannya udah bisa kejawab tergantung dari perspektifnya kalian kan setelah apa yang gue sudah jabarin kepada kalian. Jadi, kalau kalian mau main game Fallout yang paling modern, ya Fallout 4. Karena ini bisa dibilang yang paling accessible buat mayoritas orang atau para gamer. Karena di PC atau di current gen konsol, game itu udah ada. Kecuali ya untuk para PC gamer, karena ya semuanya ada semua di Steam. Jadi, udah kelar gitu loh. Dan kalian udah bisa langsung terjun ke IP-nya dan merasakan dunianya seperti apa. Gameplay-nya seperti apa. Tapi, kalian nggak bakal nemu banyak easter egg kalau kalian itu memulai gamenya dari Fallout 4. Karena banyak banget yang callback terhadap apa yang kejadian di Fallout 3 maupun di New Vegas. Jadi, Fallout 4 bener-bener watered down banget dari segi dialognya. Tapi, experience sebagai orang yang tinggal di universe-nya Fallout, harusnya kalian suka banget dengan Fallout 4. Dan kalau kita misalnya melihat dari series-nya, kayaknya Fallout 4 juga. Maksud gue series di Amazon ya, atau TV series-nya, yang harusnya di Fallout 4 kalian bisa jauh lebih relate dengan apa yang kalian tonton di Amazon. Tapi, kalau kalian memang pencinta game-game Elder Scrolls, kalian bener-bener suka banget game-game RPG yang murni role-playing banget. Game yang bener-bener mengedepankan story, narasi, dialog. Kalian bakal bener-bener mencintai yang namanya New Vegas. Di mana tingkat replayability-nya itu tinggi banget karena ceritanya itu berakar, jadi banyak banget dan kesebar kemana-mana. Di mana setiap orang yang main bakal punya experience yang berbeda, dan kalian juga bakal punya replayability yang sangat-sangat tinggi. Dan inilah game yang paling mendekati dengan visi asal dari IP Fallout. Dan game itu sendiri, waktu dibuat di Fallout 1 dan di Fallout 2. Buat gue pribadi, ini adalah game Fallout terbaik, dalam bentuk New Vegas. Buat yang nanyain Fallout 7, ini game udah bagus banget untuk terakhir gue tes kembali game itu sekitar 2 tahun yang lalu. Di saat itu gue bener-bener ngerasain MMORPG yang komunitasnya gak ada toksiknya sama sekali. Semua orang yang kalian temuin beneran ngebantu kalian kalau kalian minta tolong. Kalian misalnya perlu senjata, perlu armor, itu kalian beneran dikasih. Gue gak pernah ngeliat MMORPG yang utopia in nature. Dan ini gue temukan di 2 tahun yang lalu. Mungkin gue akan coba revisit Fallout 7, di tahun ini, kalau memang banyak yang minat dengan kontennya. Tapi, gue gak tau seperti apa kondisinya saat ini pas seriesnya sudah meledak, karena bisa aja jadi banyak banget orang yang toksik sekarang. Jadi inilah untuk recap Fallout game-nya dari segi IP, dan pertama kali game ini dibuat. Dan gue harap kalau kalian ada yang belum pernah main game-nya, ini adalah salah satu game yang wajib kalian mainin, karena ya balik lagi, ini adalah masa-masa kejayaannya si Bethesda dengan Bioware, yang di saat itu banyak banget game yang mereka rilis, sangat-sangat baik untuk segi RPG-nya.